Hi guys, welcome back to my youtube channel, DCMD Official yang baru join di channel aku, perkenalkan aku Desi Kalian bisa add instagram aku di DCMD Nah, di video kali ini aku akan buat video singkat tentang kesalahan yang paling umum dilakukan pada saat kalian mengikuti open recruitment calon pramugari-pramugara Nah, kesalahan-kesalahan ini tidak pernah kalian sadari, tetapi berdampak buruk terhadap penilaian pada saat kalian menjadi calon pramugari-pramugara yang akan diinterview Oke, kalian harus nonton ini sampai selesai, jangan di skip, karena kalau di skip bakalan ketinggalan berita penting, oke? Oke guys, jadi kesalahan paling umum yang kita sering banget lakukan tetapi tidak disadari Yang pertama, biasanya berpakaian yang tidak tepat Ketika anda melakukan tes interview, penting sekali untuk anda terlihat profesional Meskipun pakaian anda mungkin berbeda berdasarkan posisi anda melamar Nah, pada saat undangan interview dikirimkan kepada kalian, biasanya akan diberikan contoh pakaian yang akan kalian pakai Seperti kemeja, lengan pendek, menggunakan rok, selutut atau di atas selutut berapa cm Untuk yang calon pramugara, menggunakan celana panjang, terus kemeja lengan pendek, seperti itu ya contohnya Jadi jangan kalian tiba-tiba disuruh pakai baju kemeja putih, ternyata kalian menggunakan merah Pasti kalian merasa lain sendiri kalau nanti kalian akan diundang interview Kenapa nggak sesuai? Itu bakalan jadi hal sepele tapi bakalan jadi panjang Yang berpengaruh di nilai Tetapi jika diundangan itu tidak mencantumkan pakaian yang harus kita pakai Berarti kita tetap harus menjaga penampilan profesional dan juga harus mencari baju yang tepat Ya kemeja lengan pendek, setelah itu rok, seperti pada umumnya kita akan melamar kerja Oke, next ya, terlambat datang Wow, ini benar-benar di semua perusahaan pun aku rasa benar-benar menjadi satu kesalahan yang fatal ya Kalau kalian bisa sampai terlambat datang ya Semua orang tahu bahwa kesan pertama sangat penting dalam mencari pekerjaan Pastinya ya Apalagi pekerjaan ini berkaitan dengan penerbangan yang memang perlu kedisiplinan tinggi ya Jangan sekali-kali untuk membuat kesan buruk dengan datang tidak tepat waktu atau datang terlambat ke tempat interview Datanglah setidaknya satu jam sebelum tes dimulai Atau paling lambat setengah jam sebelumnya Anda sudah siap di ruang tunggu yang ditentukan oleh yang interview Terlambat akan menunjukkan keterampilan memanage waktu yang buruk dan menunjukkan kurangnya rasa hormat bagi perusahaan Posisi dan bahkan bagi yang menginterview kalian Oke, jadi jangan sampai terlambat, itu bakalan fatal banget Ibaratnya jangan gara-gara satu pramugari atau satu pramugara yang ada penerbangan delay gara-gara kalian Oke, jadi pesan pertama itu penting Next Membawa minuman Simpanlah makanan dan minuman sebelum Anda masuk ke ruang interview Jika Anda perlu energi, sarapanlah secukupnya sebelum Anda sampai ke tempat wawancara Jangan makan tapi di ruangan ya Ruang tunggu seperti itu, jangan makan di situ Selama Anda di interview, Anda harus fokus membuat kesan yang baik Menjawab pertanyaan, mempertahankan kontak mata dengan interviewer Dan mengikuti seluruh proses interview Pastinya dengan baik dan juga dengan lancar Itu yang diharapkan semua yang menjadi calon pramugari-pramugara Semuanya lancar Oke, kita next ya Menggunakan handphone saat interview Sebelum Anda melakukan interview, matikan telpon Anda terlebih dahulu Oke Suara SMS atau during telpon Selama interview tidak hanya berarti tidak sopan Tapi juga akan mengganggu dan tidak menghargai Jika hal tersebut sampai terjadi Itu menjadi pesan yang cukup jelas bagi perusahaan Bahwa Anda bukanlah orang yang tepat untuk dipekerjakan Oke Hargai apa yang sudah menjadi pencapaian Maka dari itu, kalian sudah diundang Kalian sudah bersyukur di tahap awal Kalian mendapatkan undangan Untuk interview Maka dari itu, gunakan waktu sebaik mungkin Agar kalian tidak melakukan kesalahan yang fatal Pada saat awal pertama kalian diundang Oke Kita next Tidak mengetahui apapun tentang perusahaan Jika biarkan Anda tidak siap menjawab pertanyaan Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini Nah, ini salah satu pertanyaan paling mudah Untuk kemenangan Anda Jika Anda melakukan penelitian terhadap website maskapai Sebelum pelaksanaan wawancara Hal ini akan menjadi poin lebih bagi Anda Kalian harus tahu Sejarah dari berbagai maskapai tersebut Oke Informasi yang harus kalian tahu Informasi yang harus kalian tahu dari maskapai ini Yaitu termasuk riwayat perusahaan Lokasi, visi, misi Dan pencapaian dari perusahaan Bisa Anda peroleh Di website-nya perusahaan Website resmi Nah, kita next Lupa tentang riwayat pekerjaan Wow, itu jangan sampai kalian membuat kesalahan itu Kapan dan di mana Anda mulai bekerja Tiba-tiba kalian lupa ingatan Jangan ya Kalian harus mengingat segala pengalaman-pengalaman kalian Dan ceritakan dengan sejujur mungkin Sebelumnya kerja di mana Atau kalian baru lulusan SMA, SMK di sekolah mana Ambil jurusan apa Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa Beberapa orang yang diinterview atau diwawancarai Tidak ingat tanggal berapa mereka mulai bekerja Dan beberapa data lainnya dalam CV Yang mereka berikan CV itu seperti biodata ya Untuk menghindari hal ini terjadi Buatlah daftar yang jujur Di dalam biodata kalian Ataupun di CV Pastikan Anda membawa CV salinan Yang sudah dipersiapkan sebelum Anda datang Ketempat interview Bisa kalian pelajarin lagi ya Oke kita next Tidak memperhatikan Atau tidak teliti Ataupun tidak fokus ya Jangan biarkan diri Anda keluar dari lingkungan interview Pastikan Anda cukup istirahat Waspada dan siap untuk wawancara Jika terganggu atau tidak memahami pertanyaan Akan berakibat buruk bagi Anda Jika Anda keluar jalur Perusahaan akan bertanya-tanya bagaimana Anda Akan fokus pada pekerjaan Jika selama interview saja Kalian tidak fokus Oke Hati-hati Dan biasanya karena Tenggang atau gugup Mereka tanya apa Kalian jawab apa Ya Maka dari itu harus fokus Teliti Dan benar-benar Santai aja Jangan gugup Oke kita next ya Berbicara terlalu banyak Tidak ada yang lebih buruk Daripada mewawancarai Seseorang yang berbicara tanpa henti Pewawancara Tidak perlu tahu Seluruh kisah hidup Anda Nggak usah curhat Oke Jawablah dengan singkat To the point Dan terfokus Tidak mengoce Tapi hanya menjawab pertanyaan Seperlunya dengan jelas Ya Singkat Padat jelas Udah Itu aja Ya Jangan curhat Jangan mengalihkan pembicaraan Atau mulai berbicara tentang Kehidupan pribadi Anda Ataupun Pasangan Anda Ya Kehidupan di rumah Yang tidak ada sangkut pautnya Dengan topik wawancara Ingat wawancara adalah Situasi profesional Bukan pribadi Oke Jadi jangan curhat Next Belum siap menjawab pertanyaan Wow Pewawancara akan bertanya kepada Anda Tentang di mana Anda pernah bekerja Atau pengalaman kerja ya Dan hal ini yang memungkinkan Tidak pernah Anda duga sebelumnya Jangan biarkan diri Anda lengah Dan tidak mendengarkan pertanyaan dari pewawancara Sehingga Anda terkesan belum siap Atau tidak siap menjawab pertanyaan dari pewawancara Oke Kita next Berbicara buruk tentang atasan sebelumnya Wow Kalau kalian punya pengalaman kerja Jangan dibawa-bawa ke perusahaan yang baru ya Janganlah Anda berbicara buruk tentang atasan Rekan atau perusahaan sebelumnya Oke Jika Anda bertindak demikian Perusahaan akan memiliki penilaian negatif tentang Anda Mereka akan memperkirakan hal yang sama tentang Anda Jika Anda tindak atau berhenti dari perusahaannya Atau perusahaan yang kalian lamar Oke Oke guys Jadi itu dia penjelasan tentang kesalahan-kesalahan Yang umumnya tidak disadari Bahwa sudah dilakukan oleh calon pelamar Dan kalian harus perhatikan sedetail mungkin Apapun yang kalian lakukan Agar bisa melakukannya itu dengan fokus Dan juga seprofesional mungkin Ya Dari sekecil apapun kesalahan Itu menjadi penilaian yang buruk oleh perusahaan Ya Apalagi perusahaan maskapai penerbangan Pasti akan mencari yang terbaik dari yang terbaik Oke Maka dari itu Please Kalian harus mengikuti segala tahapan Dengan lancar dan sebaik mungkin Tanpa melakukan kesalahan Yang tadi sudah aku jelaskan Oke Itu dia penjelasan singkat dari aku Semoga bermanfaat Dan Kalau kalian suka dan support channel aku Please like, comment, subscribe Bantu share ke teman-teman yang lain Agar mereka juga dapat mengetahui ini Jangan sampai buat kesalahan Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng Agar dapat notifikasi Atau tidak ketinggalan notifikasi Dari video-video aku selanjutnya Oke See you on the next my video Bye Terima kasih telah menonton!